Ketua DPRD Provinsi Jambia di Perwanto, Sabtu pagi 18 Mei 2024, tinjau kerusakan tiang jembatan Orduris I pasca ditabrak Tongkang Batubara. Ketua DPRD Provinsi Jambia di Perwanto, langsung gerak cepat melakukan peninjauan ke lokasi jembatan Orduris I yang sempat viral lantaran tiang pengaman jembatan yang ditabrak oleh kapal Tongkang dengan muatan Batubara, Sabtu 18 Mei 2024 pagi. Edi Perwanto melakukan peninjauan dengan menggunakan kapal speedboat sehingga langsung secara jelas melihat bagaimana kondisi di tiang jembatan Orduris I tersebut. Pada kesempatan ini, Edi Perwanto turut didampingi oleh pimpinan Komisi Tiga DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kepala BPJN, dan pihak BWSS. Hasil tinjauan di lapangan disampaikan oleh Edi Perwanto, bahwa selain tiang pengaman yang rusak pasca ditabrak kapal Tongkang, ada juga tiang pengaman yang bergeser posisi atau miring. Namun, pada saat ini, kata Edi, posisi jembatan masih aman karena yang ditabrak itu bagian dari pengaman tiang jembatan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Meskipun demikian, Edi Perwanto menyebut bahwa perlu langkah-langkah percepatan yang dilakukan untuk perbaikan pada bagian-bagian di tiang pengaman jembatan tersebut. Maka, Edi Perwanto menyebut bahwa pemerintah menerapkan punishment kepada pengusaha kapal Tongkang untuk bertanggung jawab. Selain itu, Edi Perwanto meminta agar pengusaha bertanggung jawab dan tidak mengelur-elur waktu dalam perbaikan ini. Mengingat jembatan tersebut merupakan jalan lintas, sehingga jangan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pada saat ini, posisi jembatan masih aman karena memang, apa namanya, Edi Perwanto hanya ngendolnya, penjaganya. Karena ini, jauh saya khawatir, masyarakat posisinya masih aman. Yang kedua, tentu dengan kondisi seperti itu, saya berharap sebagaimana kepada Pak Dipenur, janji dengan kita semua di BNB, akan meminta pengusaha itu bertanggung jawab untuk memperbaiki jembatan itu. Kita sudah diskusi dengan teman-teman dari BPJN, kemudian perhubungan, tentu nilainya tidak sedikit. Dan memang, kita berharap itu dilakukan percepatan. Jangan, ini waktu sudah seminggu, nanti seminggu, tidak juga terjadi perbaikan, tentu masyarakat kita juga akan semakin usah. Dan kita lihat juga tadi, masyarakat sebagai nadamertaka sepatut, sebagai rasa cintanya kepada Jambi, kepada aset-aset Jambi, tentu harus kita apresiasi, tetapi saya berharap masyarakat tetap bertanggung jawab. Edi Purwanto menambahkan, DPRD bersama Pemprov Jambi, akan serius menjaga dan mengawal Jambi agar pembangunan tetap berjalan, sehingga keamanan dan penyamanan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Kepada seluruh pengusaha batubara, Edi Purwanto, mengajak agar memiliki rasa cintanya terhadap Jambi. Jangan berpikir hanya mencari keuntungan saja, tapi juga kontribusinya kepada Jambi harus lebih nyata dan ditingkatkan lagi. Dengan merawat aset-aset Jambi, sebab itu juga lebih penting. Edi berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!